Sarki, Geek Fam bahkan baru keluar dari looting area mereka gitu, Garkopole Apartemen. Tapi mungkin ini juga pertanyaan bahwa game play mulai lebih hati-hati, tapi dari Nuzi bakal dispray down, tapi dari Liquid, numbangin satu. Kali ini dapat ditumbangin dua, Nuzi dan musim yang cukup low. Tapping-tapping M16 kali ini, tapi ada cover dari pemain. Dan Infinity lainnya, tapi Liquid bakal bertahan juga di sisi depan, belum tertumbangkan, masih bertahan empat lawan dua. Btr, dapatkan mereka menumbangkan Infinity di awal-awal permainan kali ini. Tinggal dua pemain lagi, bahkan terhasil mengamankan tinggal Asmen. Tadi kali ini Logan tersisa di bagian belakang, semua batu bakal akan ditambar, kalau ada tiga pemain dari Biketron, Ryzen, low HP, tapi ada pada sistem yang begitu bagus dibangun oleh Biketron. Rata, Rata, Biketron berhasil membulankan Raja dari SMB, karena lobi tusun untuk Infinity. Ya, Esen terlihat dari ekspresi seorang luksi, kata-kata mereka, kedengeran tadi, rata. Ini seperti yang lo bilang tadi di konten awal. Apa? Yang bacot. Tapi gue senang banget, inilah beter yang gue kangen lihat loh pas. Tim yang begitu pede, tim yang begitu antusias untuk berperang, dan terlihat melawan Infinity, Liquid. Dua lawan satu, ditumbangin keduanya. Meskipun untuk tumbangan keduanya, butuh waktu lama dan eksistin. Liquid benar-benar nunjukin performanya dia banget loh. Satu lawan dua, dia tahan seorang diri, sampai akhirnya tiga pemain lagi nge-follow up, dan dia nggak ke-knock tadi. Iya, tapi satu hal yang disayangkan ya, kita ngomong objektif gameplay. Iya, kita ngomong objektif. Dari Infinity, mana backup-nya? Liquid sampai keluar, sampai keluar gundukan loh, udah turun ke bawah loh. Gue rasa agak upset gak sih, Flo? Dimana dua pemain lain tuh terlalu mepet banget sama liquid-nya. Soalnya tadi dua pemain lain masih di belakang, masih agak lama buat ngasih follow up. Nah itu, miskoordinasi dari sisi Infinity. Kita ngomong secara objektif ya, teman-teman ya. Bukan secara personal. Kalau kita ngomongnya secara Indopride. Udah pastilah. Bagus banget itu, sangat support untuk ke arah Indopride-nya. Betul, betul. Tapi kalau kita berbicara tentang objektif, tentunya setup dari Infinity tadi agak kurang rapi. Misir, iya. Itu kayak bukan Infinity yang biasanya untuk melakukan setup-us. Tapi di arah lain, Gede bakal bertemu di mana Satar, bakal tembak dari bagian belakang, turun dari bagian mobil, dan Satar diamankan oleh Vesclain. Sebuah hal yang tidak ingin kita lihat, tapi di show must go on. Ini adalah pertempuran di bagian kepulauan, atau main island dari arah Irenggo. Iya, dari Gede kehilangan bintang mereka kali ini. Star yang harus di belakang ke arah lobby. Tapi Gede, perjuang mereka belum selesai. Bakal dari Nichil, bakal bertemu juga dengan pemain dari Vesclain. Corpai bakal langsung belok naik ke mercesuar, menghindari tabrakan dengan seorang Nichil. Tapi Vesclain punya info, ada begal di ujung jalan, hati-hati. Betul, dan movement dari Corpai sih yang gue suka. Dia gak lang, biasanya normalnya, ketika kayak gini adalah turun, ngambil ke arah tengah jembatan, tembak ke arah mobil yang lewat di bagian depan. Tapi Corpai aware banget. Dia respect dengan apa yang sudah ada di depan dia gitu. Gak terburu-buru untuk melakukan pick, tapi benar-benar safe. Dia ngambil area yang safe loh. Ya, tapi liat dari tim Vesclain. Langsung nyusul juga, dan di ujung jalan itu ada Gede dan juga tim RRQ. Kita bakal liat dari Vesclain. Akankah mereka terus menuju ke tengah, karena dari kanan juga ada DX yang menunggu kedatangan dari Vesclain. Rebis bakal bentrok di bagian mau jembatan, tapi tergiat Rebis sebenarnya memenangkan pekerja tersebut. Tidak ada teletokan terjadi, Rebis pasti bisa bersebut di balik sebuah uas, dan satu pilar dari arah jembatannya. Dan di bagian atas, serta tak terspot karena ada RRQ yang juga sedikit pemberikan distraction dengan sebuah regal movement. Bahkan kali ini Asa dari arah high ground lain berhasil mendapatkan sebuah pick-off berusaha korpai. Poin kedua untuk RRQ. Yes, tampaknya dari RRQ mengambil keuntungan cukup besar. Bahkan di relevan tertangkap oleh seorang Asa yang kelihatan benar-benar on fire di grand final kali ini. Gila men, RRQ benar-benar step up banget dengan apa yang terjadi dan mereka rasakan di babak liga kemarin, tapi sangat disayangkan ada sebuah steal. Elimination dari Nate seorang Rebis. Tapi lihat dari Nerpeko keluar di pertahanannya, mengejar poin-poin yang tersedia di hadapannya. Kalian dan Nerpeko mendapatkan poin ketiga. Tapi Nerpeko butuh mundur karena kuncian dari DX masih ada kali ini. Tapi RRQ terlihat pede banget. Bahkan Nerpeko Valdemore tandem maju ke depan mengkliar bagian bawah jembatannya. Memastikan tidak ada lawan di dekat dengan area mereka. Betul, RRQ benar-benar berkirak dengan cepat loh. Dia ngerespon, dia benar-benar mikir, oh kita jadi third party, kita enak. Dan memang gameplay third party, bahkan kalau kita ngomongin di China sendiri, itu benar-benar efektif loh. Betul, emang efektif banget. Karena kita mengambil keuntungan terbesar dengan resiko terkecil dan tampaknya gak cuma RRQ mengambil bagian kue DX dari GD pun dapetin 2 poin eliminasi dari tim DX. DX di pulangkan karena lobby dengan kan ini hanya 18 poin sepanjang 5 game. Ini cok poin berdaroi sih. Tadi kalau kita lihat ya, beberapa mobil tuh kayaknya lewat gampang. Bahkan di e-rangle yang tadi juga, e-rangle yang kedua, jembatan sebelah kiri tuh kosong loh. Ya, tapi tiba-tiba muncul lawan, muncul lawan, muncul lawan. Dan MSC kembali dengan tempo lambatnya. Dan zona kayak gini pas, jujur, main tempo lambat itu tantangan berat banget. Karena tim-tim lain sudah menumpuk di ujung jembatan dan hanya ada dua akses kalau kita ngomongin jalur darat untuk masuk ke area dari SMB. Gue rasa paling efektif misalkan lu ngambil, What? Sakit banget. Counter shoot dan itu 3 atau 4 peluru damagenya masuk. Itu gak ke arah badan sih. Mungkin satu pelor kena sedikit atau nyerempet helm. Karena tadi helmnya udah mulai merah. Terus sisanya ke arah kaki mungkin atau ke arah tangan. Karena armornya aman-aman aja. Ya, armornya aman. Tapi, terkadang juga tampakan dari tim MSC bakal terus berperang dengan tim 2E. Mereka sudah mau nahan sakitnya blue zone. Zona pun sudah bergerak. Yang berarti 2E harus segera mendapatkan jalur rotasi kali ini. Ini antara lewat jalur air pakai kapal biar aman. Itu opsi pertama. Yang kedua, ngambil bagian dekat rumah 12 blue. Ya, tapi ternyata ada satu hal yang gak kita pengen lihat. Tampaknya dari battle air bertemu dengan tim GD. Mempulangkan satu player mereka. GD pun bertemu dengan tim Faze. Antonike melakukan spray yang sangat baik terhadapin Daybot. Tapi, Nichil bisa datang untuk menyelamatkan. Oh, nice! Harinya tim GD dan pulangan tim Faze membuka kesempatan bagi tim RRQ dan juga tim Evos dan GD untuk mengejar poin-poin di atas. Betul, tapi GD hanya menyisakan satu pemain mereka tapi masih harus dilanjutkan karena mereka sudah masuk ke dalam zona malah di arah lain yang barbar bertarung di bagian blue zone. MSC on Buri bisa survive. Yap. Tapi, Pak Pak Pak, ini juga tinggal 48 player. Biasanya menilai 15. Kali-kali-kali berapa? 60 player. 59. 57. Sekarang 48. Tapi, oh no, oh no, oh no. Tampaknya Better tahu bahwa GD tinggal satu dimajuin ke arah gudang. Better pengen meng-clear area-area yang ada. Betul, ini akan disandwich dua sisi bahkan sudah mulai memasak granat. Ryzen juga kalau kita perhatikan sudah memasak granat. Ini ada dua angle yang bakal dipush dari pemain-pemain Biketron. Tapi, Ryzen terpik dari arah yang lain. Nichil bakal mundur lagi mencukar belakang. Tapi, ada yang maju dari pemain Biketron dan GD mau dibulangkan mencukar alobi. Sebuah hal yang tidak ingin kita lihat tapi fair play harus tetap dijalankan. Yes, fair play harus tetap dijalankan. Dan sekarang kita bakal lihat dari MSC. Lewatin satu, lewatin dua. Ketemu lagi lawan yang sama. Tui, sudah menunggu kali ini kedatangan dari tim MSC di mana mereka sudah melakukan set-up begal di pinggir dari jembatannya. Tapi, chopper terlihat jelas oleh seorang ponzai. Diberikan teping-teping yang cukup perih tapi belum bisa menumbangkan lawannya. Tidak membuka celah dalam pertahanan dari tim Tui. Dan akhirnya mereka lebih milih untuk drop ke arah sebelah kiri dengan set-up smoke yang sudah mereka bangun. Kali ini satu persatu mobil bakal diturunkan ke bagian bawah dari jembatan sebelah kiri. Tapi ada Datkon yang sudah menunggu di bibir Blue Zone. Ya, zona pun pentel ke kiri bawah menguntungkan semua tim Indonesia yang masih tersedia di map kali ini. Ada BTR, IKOS, dan juga RRQ. Tiga-tiganya diuntungkan sangat dari zona kali ini. Ya, dan gue rasa dari RRQ mereka main sabar aja. Mereka udah punya high ground control yang bagus di bagian luar dari arah bootcampnya. Tapi ternyata Namsin. What a shot! Dapet satu pemain yang sedang melakukan rotasi bahkan terkita dua. TG juga menyusul dan hanya menyisakan Pops. The Last Man Standing dari MS Konburi. Yes, tim 2E tau bahwa mereka sulit mendapetin zona. Apa yang mereka lakukan? Nyayur secara eliminasi. Dan dari 2E belum kehilangan member mereka. Nyayur terus ke arah lawan-lawannya. Bahkan dari tim MSI tinggal menyisakan satu. Tabrak gak sih? Tabrak gak sih? Masalahnya gerakan masih ragu gitu. Antara mereka pengen objektif atau mereka pengen poin. Nah, Raga mengatakan tabrak. Tapi dari otak mengatakan rotasi. Rotasi. Malah Evos yang lagi rotasi sekarang bakal bertemu dengan Geek Fam. Karena Geek Fam sudah terlebih dahulu melakukan setup di bagian dalam dari SMB-nya. Satu turn up down. Lemparan granat follow up kali ini. Dua nates dilemparkan secara bersamaan. Dan lihat pergerakan 3 pahawin Geek Fam melakukan push secara bersamaan juga. Menutup sudah dua granat yang dilepar tadi tapi belum ada knockdown tambahan karena Evos. Malah Red Face yang berhasil mendapatkan seorang miracle. Dan ada Sane yang akan memberikan follow up-nya dari arah Broken Wall. Ya, dari Geek Fam masih ada tiga player mereka juga sementara masih aktif. Tapi dari Demroot bakal masuk ke depan. Bakal mencari sisa player dari tim Evos. Dua lawan tiga. Red Face ketawa posisinya. Sama-sama sekarang. Demroot lawan Red Face. Tapi ada juga backup dari player game lainnya. Red Face ke takedown. Betul dia tersandwich. Dan Evos kali ini hanya tinggal satu player aktif. Tinggal Big Robo yang tersisa dan ada di bagian bangunan yang berbeda. Lizer sudah pasti bakal dipulangkan bersikara lebih kali di Evos. Hanya menyesakan seorang microboy dimana microboy akan mundur perlahan-lahan ke tempat yang lebih aman. Ya, tapi lihat dari tim-tim lain tampaknya cukup banyak fight yang mulai pecah. VP pun mulai menabrak arti 40 falls. Satu player tertumbangkan. Dua player tertumbangkan. Lemparan bom dari Stone dapetin satu tambahan eliminasi kali ini. VP tinggal dua player. Shweb Stone mengharapkan tiga player dari tim 40 falls. Betul. Granat sudah mulai dilemparkan ke bagian dalam. Tidak langsung tabrak karena sana karena belum ada follow-up lagi. Mungkin ini bakal menjadi push yang bakal dilakukan karena sudah mulai ada follow-up. Dimana Shweb? Bakal langsung tabrak kali ini. Dua pemain dari Vampire sudah berhasil masuk ke bagian dalam dari bangunannya. Namun set up ada di lantai dua. Kembali bergerak ke bagian atas. Belum selesai melakukan healing. Lemparan gerak lagi berdua ke bagian atas juga. Ada Molotov yang dilempar membatasi bergerakan dari tim 40 falls yang ada di bagian lantai dua. Tapi Shweb bersabar sekali untuk melakukan push ke bagian dalamnya. namun ada follow-up damage yang diberikan karena stun masih memberikan hujan time zone dari bagian dalam. Namun dari arah dalam terhadap swipe mendapatkan satu pemain lagi. Ritumbang The Last Man Standing ada di bagian tangga. Yes, dari VP pun musuh untuk melakukan push. Kali ini keharap player terakhir dari tim khori pangkat di pelanggar lobby. VP, dua player menumbangkan empat player kain. Tapi datang lagi lawan yang berbeda. Tahu bahwa ada kenangan-kenangan terjadi. Dari secret pun join the fight tapi terkena peluru-peluru panas dari area yang berbeda. Secret sekarang hanya dua player yang masuk ke arah bangunan sedangkan eyeshoot semangat ada sisi belakang. Betul, apakah karma akan terjadi untuk Vampire? Tapi swipe kayaknya percaya diri banget sudah mulai memasak granat. Kali ini bakal dilebarkan untuk bagian tangganya berada set-up push sudah dibangun oleh tim secret. Mereka sangat bersabar set-up yang dilakukan sama Vampire juga begitu rapi karena mereka mengontrol dengan sangat bagus. Bahkan mereka memainkan pitu untuk keluar ke arah balkon. Tidak buru-buru untuk melakukan pick. Bahkan kali ini mereka sharing untuk komponit terlebih dahulu. Iya, mereka bakal sharing sementara waktu tapi lihat dari zona pun sudah mulai OTW menutup ke mana kan zona kan mental. Kayaknya bakal ngedonat ke arah tengah BTR kiri, atas wuh, kanalem SMB cuy. Ini benar-benar zona yang dalem banget geraknya. Iya, dan yang paling diuntungkan adalah BTR dan juga 2E. 2E masih lengkap juga mereka lagi butuh point plus dapetin pinggir zona yang totally kosong secret juga lumayan enak. Sekir juga enak banget mereka benar-benar clear areanya, wuh, granat dari swipe dapetin satu bom main kali ini kit yang menjadi korban kembali turun ke arah bawah mengurungkan niatnya untuk tabrak ke arah tentunya. Karena stun juga dalam proses penyelamatan yang dilakukan oleh sarang swipe lagi-lagi cooling down dulu sebelum mereka melanjutkan perang. Iya, kita bakal kini knock-knock mulai terjadi juga tapi masih 15 detik sebelum zona bergerak di mana semua tim akan fight dan pastinya jumlah Paralife jumlah tim yang masih bertahan akan berkurang dengan sangat-sangat cepat. Betul, tapi ini enak sih sebenarnya buat secret ya karena mereka tinggal nge-clear vampire-nya ataupun mereka sharing komponen terlebih dahulu juga menurut gue update untuk circle yang ke-6 granat atau utility sudah mulai dilemparkan dan kayaknya udah mulai habis karena mereka sudah terkikis dari tadi lempar utility tapi gak kelar-kelar fight yang terjadi. Gak beres-beres fight tapi VP gue salut banget. Dua player nahanin berbagai tim sekaligus tapi dari BN tentaknya menumbangkan kali ini player temannya sendiri. Oke BN tak akan fight dan menumbangkan player sendiri mungkin terkena granat yang mentah mantul tapi kita bakal di lain sisi dari tim-tim lain juga sudah mulai clash Axis Onyx VPE masih juga clash dengan tim secret ini gak kelar-kelar loh tapi long lama banget dan semuanya nahan gitu bahkan dari Vampire mereka tertik banget dan what happened dengan Eyeshot dia terjatuh karena granatnya sendiri dan ini mungkin momen itu bakal dimanfaatkan oleh Vampire karena Vampire sudah mulai mencukupkan lantai 2 bahkan dari arah balkon sudah mulai terjun ke bagian bawah di sisi lain onyx dipulangkan berjutan lebih dari Through the Smoke yang dilakukan oleh stun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown di bagian lantai 1 nya masih bergerak perlahan-lahan ternyata tidak terlalu terburu-buru pergerakan dilakukan oleh sarang stun kembali lagi maju ke bagian dalam jangan menggunakan mode FP-nya menuju ke bagian dalam dan Through the Smoke yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown sebuah jiggle berhasil mendapatkan satu tapi dua player secret yang lainnya berhasil membungkam pergerakan dari Vampire dari Erky pun mulai terpantau kayaknya tinggal menyisakan seorang Valdemort dia pun sulit banget masuk ke arah zona karena kiri ada Geekvamp karena ada MSC player-nya pun mulai berjatuhan dan tinggal satu player seorang diri bertahan asapun lagi coba untuk dari 5 tapi sulit banget karena zona udah mulai mepet ke arah mereka MSC punya tempat yang enak banget tinggal nge-defense posisi mereka Geekvamp juga tinggal nyayur dan menjaga pergerakan dari tim RRQ ini masih belum aman sih untuk semua tim ya karena masih harus menunggu update untuk circle yang ke-6 antara berjummen donat atau hanya menguntungkan untuk beberapa tim saja tapi di arah lain kalau kita perhatikan dari arah elimination feed-nya Bigetron lagi-lagi mendapatkan sebuah elimination kali ini Vokey dari Axis menjadi korban dari Red Alien ya kita bakal lihat di lain sisi kacang susu tertangkap dan langsung dipulangkan dari lobby 8 tim tersisa 20 player masih live BN pun sedang berusaha bertahan Valdemort pun coba menyelamatkan more tapi jelas terlihat asal last player standing dapatkan dia menyelamatkan posisi dari tim RRQ terobos ajalah kali ini atau enggak bakal bertahan bakal coba merevive teman-temannya yang knocked out ya setengahnya mereka mendapatkan sebuah lakukan tipis kali ini untuk menyelamatkan rekan-rekannya berhasil masuk dan zona pun sudah mulai berhenti 45 detik untuk blue zone yang berikutnya smoke set up dari suara kasa dua set up smoke terpop out di sekitar asa tapi damn root kali ini mendekat ke arah RRQ sudah mulai mendekat ke arah tong-tong yang ada di sekitar RRQ belum ada lemparan granat tapi lagi masak granat ada tebing fire mungkin dari sekitar betul ini sedikit menyelamatkan menyelamatkan posisi dari tim RRQ masih ada BTR masih ada tim RRQ juga masih ada EVOS yang bertahan solo player kali ini ya RRQ pun menyisakan dua player dan sekarang asa bakal mendekat ke arah damn root yang terus mengunci ke arah mereka yes BK Tron juga harus membangun pergerakan untuk menuju ke bagian yang lebih aman lagi dan EVOS masuk di top 6 iya tapi Valumor kena bom lagi dari seorang damn root dapatkah asa menumbangkan satu pemain yang mengunci ke arahnya dari tadi yang granat lagi kembali dicoba dari Valumor pun untuk kena bom lagi dan nyawanya cukup sekarat asa menghadapi dua player sekaligus dapatkah dia menyelamatkan poin dari RRQ sedikit lebih lama lagi karena placement-nya pun sudah tipis-tipis nih betul bahkan dari QB masih mencoba untuk peruntungan yang berikutnya kali ini masih dicoba untuk mendapatkan pick off yang berjuga arah last man standing dari tim RRQ asa masih merangkak kali ini Valumor masuk ke arah yang cukup aman tapi damn root berani banget sih tadi dia sempat naik ke bagian atas-atas untuk mendapatkan pick off terakhir karena tim RRQ dan asa kakinya terspot tapi untungnya masih cukup aman dan blue zone sudah mulai mepet kali ini dari QB pun dipaksa untuk bergerak masuk ke dalam zona masih sedikit memberikan free fire oleh terudu semok juga dari seorang asa masih belum ada threat yang bisa terjadi langsung saja melakukan proning dan melakukan healing cukup tenang pergerakan yang dibangun dari seorang QB iya tapi lihat dari asa dikunci dua player sekaligus tidak membuat dia gentar kali ini dua player pun dilawan asa membuat dua player juga low tapi dengan pergerakan yang terus menuju ke arah depan tampak asa pun mulai dikunci perlahan-lahan oleh tim Geekfarm tapi dari tim Secret tampaknya belum mendapatkan angle shoot lagi tapi ternyata Secret menumbangkan seorang asa nice try bagi tim RRQ dan juga Ivoz yang tumbang di posisi ke-6 dan juga ke-5 iya alright nice try untuk semua tim Indonesia tentunya kadang kali ini kita masih melihat ada satu wakil Indonesia yang bertahan Biketron Red Aliens bertahan dengan kebat pemain mereka bahkan mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman di bagian dalam dari zonanya Secret bakal fokus ke regal esport kali ini bakal ditujukan ke Radatkon ada lemparan granat dari seorang Luksi tersandwiched dari dua tim bahkan langsung saja lemparan sambil lompat dilakukan untuk melakukan set up baik banget tapi itu Red Zone buatannya masih belum bisa membuat Datkonnya tumbang pergerakan dari sana Parajin masih bisa bertumpah angle shoot karena masih ada broken wall di sekitar Parajin tapi granat dari Liquid follow up yang benar-benar bagus dari Red Aliens iya pelihat dari BTR mengetahui bahwa ada knocknya terjadi langsung ada juga maju beberapa player mereka Datkon masih dibalik beberapa fortingan juga beberapa obstacle tapi dari tim Secret punya tempat yang cukup enak lekukan yang mereka punya membuat mereka harus fokus tinggal ke arah depan gak usah fokus ke belakang lagi tapi dari tim 2 Parajin bakal dipelangkar lebih poin tambahan tim BTR BTR masih lengkap dengan 4 player mereka dapatkah mereka men-secure back-to-back kali ini apakah BK Tron bisa back-to-back winner-winner chicken dinner untuk di grand final hari yang pertama Geekvamp sudah mengirimkan DM Root ke bagian depan 2 orang masih terjebak di bagian kiri ini harus hati-hati karena Sane bisa saja memotong rotasi dari BK Tron karena tidak hanya Sane doang ada miracle juga dari Geekvamp yang sudah siap sedia untuk melakukan cutting rotation ke arah tim BTR betul tapi terlihat dari BTR kalian sudah menyebar juga bahkan Luxie sudah masuk ke dalam posisi flanking mengunci tim Secret memaju ke arah depan tapi secara zona paling dirugikan oleh BTR karena mereka harus maju jauh ke arah depan sedangkan dari Secret tinggal melipir dikit Geekvamp gak usah melipir malah mereka dapetin bagian ujung dari zonanya ini yang gue khawatirkan benar-benar 2 pemain dari Geekvamp sih apalagi oh miracle-nya sudah balik beratnya Sane yang bakal ditugaskan ini tugasannya cukup berat tentunya untuk menahan penikirakan dari BK Tron tapi BK Tron masih punya setup smoke ada beberapa smoke yang mereka keluarkan ada 1, 2, 3, 4 3 sih lebih tepatnya 3 smoke terpop out di depan BK Tron untuk mereka masuk ke dalam zona tapi hati-hati Kit bisa menembak ada mereka bahkan dari Feneri juga bisa menembak ada mereka tapi ternyata sebuah yang begitu tepat dari seorang Zuxi bahkan mungkinnya dipotong Kit tidak dibiarkan mudah untuk diselamatkan oleh Aishot iya harus sedikit membuang waktu lebih banyak tapi dari tim Secret knock-nya itu timingnya jelek banget karena sekarang zona lagi bergerak dan mereka ada di pinggir dari blue zonenya membuat dari seorang Kit mungkin gak bisa ngelakukan healing harus langsung lari ke arah depan dan benar dari Zuxi bakal keluar dari pertahan yang dapatkan kembali seorang Kit yang di knock untuk kedua kalinya Luxi pun langsung tutupin angle shoot tapi Liquid terkena bom lemparan dari jarak jauh kali ini betul Luxi sudah mengamankan sebuah high ground control tinggal mendapatkan dua pemain dari tim Secret yang ada di depan dia apakah bisa atau tidak di arah lain Bigetron juga sedang kerepotan karena harus melakukan revive dan Luxi masih punya Nis lempar ke bagian dalam tapi terlampau jauh dan sepertinya Kit akan bleeding out begitu saja sementara di arah lain Liquid pun tumbang masih bisa diselamatkan karena eliminationnya agak sedikit terlambat Demrude sudah menerima spot oleh sarang Zuxi Fredo segala maju peran-lan Fredo ada di bagian depan kali ini ada temakan terseorang Demrude teman-teman dan backup dari Bigetron dan kali ini close combat dan Demrude pun muncul sebuah trading ada 3-way showdown yang terjadi di sebuah broken wall ini benar-benar chaos iya dari trading-tradingnya pun diantar tim terlakukan juga tapi dari Geek Fam mengambil keuntungan terbesar melakukan defensive setup menghadapi BTR juga tim TS yang mau gak mau harus maju ke depan Liquid melakukan proning menghindari peluru dari seorang QB tapi dari seorang Aishus terlihat cukup jelas dari anglenya tim BTR Aishus bertahan seorang diri dan diperbakan oleh tim Bigetron 2 lawan 3 kali ini 1 lawan 3 berbicara dari BTR mengubah keadaan lempar and bomb yang akurat kali ini menumbangkan tim Geek Fam one-on-one situation tapi revive pun lagi dilakukan terhadap seorang Zuxi betul masih bisa diselamatkan dan harusnya Luxi juga masih bisa diselamatkan akan dipegang oleh seorang Liquid Zuxi akan mengamankan bagian luar ini yang gue khawatirkan deteksi sama pemain dari Bigetron menangkah peran lahat tapi ketauan sebuah prediction tadi diberikan namun QB masih bisa memberikan sebuah counter yang begitu maksimal The Last Man Standing kali ini dari Bigetron akan mampu mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka untuk back-to-back di hari ini bertumpah hari untuk chicken Bigetron tapi sepertinya tidak karena Geek Fam umbul dari segi jumlah winner-winner chicken dinner untuk Geek Fam Malaysia di game terakhir tapi nice try juga untuk tim Bigetron dengan total 16 eliminasi dan juga dapetin hashtag 2 hanya melampaui poin dari Geek Fam jauh melampaui melewati poin dari Geek Fam Geek Fam cuma kedapetin 8 28 oh sama seimbang berarti ya pas ya 12 tambah 16 28 betul terus 15 tambah 8 juga better dong better ya dari segi jumlah total poin better yang lebih tinggi dari better nice try banget meskipun gak WCD tapi jangan WCD di game sebelum match dengan performa yang begitu meyakinkan di game terakhir membuat mereka pasti melampaui poin-poin dari cukup banyak sekaligus dan stay selamat menikmati terima kasih